Empat hari setelah suratnya yang ditujukan kepada Presiden berisi keinginan memiliki kursi roda, Bulan Karunia Rudianti menerima dua kursi roda pada hari yang sama. Ya ternyata ada satu dari Presiden Joko Widodo dan satu lagi dari artis Ruben Onsu. Nah kursi yang akan menemannya beraktivitas baik di sekolah maupun di rumahnya. Apa saja sih kegiatan bulan sehari-hari melalui sambungan telefon kita akan mencoba menghubungi bulan di pekan baru. Hai bulan, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu lagi ngapain sekarang? Nggak ada, nggak duduk. Di rumah aja? Kursi roda gimana? Warna apa? Bagus nggak? Bagus kali. Bagus, oke. Warna hitam dan merah. Warna hitam dan merah, oke. Iya bulan, bulan setelah tulis surat ke Presiden begitu ya nak ya. Kemudian ternyata baru empat hari sudah dibalas dan dikirim oleh, dikirim kursi rodanya. Itu bulan pas tahu bahwa Presiden mengirim kursi roda itu rasanya bagaimana nak? Bahagia, sekali senang kali bulan tidak dapat kursi rodanya. Kursi rodanya yang nyaman, yang lebih besar. Eh, tapi waktu nulis surat di Instagram itu sama akunnya Presiden Joko Widodo sempat dibalas nggak sih? Atau langsung dikirim aja kursinya? Dikirim aja. Oh, langsung dikirim. Oke, baik. Terus gimana sih ceritanya sampai kamu kepikiran, Oke deh, kita tulis surat aja ke Presiden untuk akhirnya minta kursi roda. Ceritain dong bulan. Apa? Ceritain gimana awalnya kamu bisa nulis surat akhirnya ke Presiden. Dibantu mamakah, dibantu saudara, atau teman-teman, atau gimana? Belum buat sendiri. Terus? Kenapa belum buat surat itu? Karena sopak Presiden selalu belum melihat di TV bagi-bagi sepeda. Belum mau juga sih. Cuman bulan tidak mempunyai kedua kaki bulan, jadi belum mau kursi roda saja untuk sekitar bulan sehari-hari. Kalau sehari-hari biasanya kan bulan minta kursi roda ya, anak. Sehari-hari beraktifitasnya sudah ada kursi roda kah, atau bagaimana? Kursi roda sehari-hari sebelumnya tidak ada kursi roda. Ibu, sama papa, ada mama. Ini yang di sebelah mama ya? Ibu ya? Oke, halo, Assalamualaikum, Ibu Purwanti. Hahaha, didengerin dulu ya sama ibunya. Halo, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Bu, kok anaknya pinter banget sih, Bu? Senang deh liatnya. Lihat bulan, bisa tulis surat gitu sama Presiden. Diajarinnya kayak gimana sih, Bu? Bulan itu kalau ada yang memang suka menulis. Memang suka menulis dari kecil atau gimana nih, Bu? Diceritain dong, Bu? Sejak dia pandai, pegang pensil. Oke. Tapi berarti, soalnya kan tadi kita bukan hanya melihat bulan menulis ya, tapi justru tadi di, kita lihat banyak sekali bulan ini menggambar, banyak sekali menggambar ya, Bu, ya? Iya. Ibu tahu sejak kapan bahwa bulan ini nulis surat khusus untuk Presiden Jokowi dan mintanya bukan mainan atau lain sebagainya, tapi justru mintanya korsi roda. Ibu tahunya kapan? Saya tahunya hari Minggu setelah saya bawa kertas sekolah dia, saya jumpa lembar kertas surat untuk dikirimkannya ke Pak Jokowi. Terus apa Ibu reaksinya? Saya tanya sama bulan, bulan, bulan kirim surat untuk Pak Jokowi ya? Iya. Lalu mana bulan kirim? Udah bulan kirim lalu 3 bulan. Dia punya Instagram. Saya bilang, aduh kamu, kenapa kayak gini? Iya, Ma. Di televisi, Pak Jokowi, Pak bagi-bagi sepeda. Kayaknya enak tuh, Ma. Bulan juga mau. Tapi bulan maunya kursi roda. Kursi roda bulan gak nyaman lagi bulan pakai, Ma. Berarti inisiatifnya sepenuhnya dari bulan ya, Bu? Bukan Ibu kasih usulan atau ide, tapi inisiatifnya sepenuhnya dari seorang bulan. Iya, Ma. Memang dia yakin kali? Oke. Dan Pak Jokowi pasti balas surat bulan. Dia optimis sekali. Bu, tapi Bu Purwati ini di belakang kan ada piala-piala. Ini piala apa ya? Iya. Piala-piala dari sekolah tempat bulan bersekolah. Oh, oke. Dari kegiatan apa, Bu, dapet pialanya untuk bulan ini? Oh, ini bukan punya bulan. Ini punya sekolah. Oh, ini di sekolah. Dari murid-murid yang setelah bulan ini. Oke, Bu, tapi kalau di sekolah sendiri, bulan kan katanya tadi harus ikut akselerasi begitu ya. Kita tahu sendiri kalau akselerasi kayaknya untuk anak usia 11 tahun juga cukup berat. Gimana tuh jalannya atau caranya bulan membagi-bagi konsentrasi, antara juga pengen main, main Instagram pula, lalu akhirnya sekarang bisa mencapai atau mengejar ketertinggalannya? Bulan, kalau pulang pola, aktivitas dia sehari-hari, makan siang seperti anak-anak biasa, kolat, kolat juhur, terus dia istirahat, kira-kira satu jam setelah istirahat dia belajar. Terus dia setelah belajar itu, barulah dia pegang-pegang handphone. Bulan, ini bisa di, earphone-nya bisa dikembalikan ke bulan dulu ya Ibu Purwanti ya? Atau bulan masih dengar ya? Bulan masih dengar. Iya, kita ingin ngobrol lagi nih sama bintang cili kita nih, si bulan yang luar biasa berbakat dalam menggambar. Juga menulis ya? Dan menulis tentunya ya, Wit ya? Oke, bulan, udah bisa dengar lagi? Iya. Oke, kamu pelajaran favoritnya di sekolah apa, nak? Matematika sama bahasa Inggris. Matematika sama bahasa Inggris. Sama ya, sama Tante Widya ya dulu ya. Kalau suka matematika, kemudian bahasa Inggris, begitu ya. Pernah kepikir tidak kalau nanti, kalau sudah besar, ingin jadi apa begitu bulan? Cita-cita. Jadi pelukis. Kenapa, nak? Jadi apa, sayang? Pengelukis. Jadi pelukis? Pelukis benar tidak? Oh, jadi pelukis ternyata. Oke, iya. Makanya tadi ya, kita sudah lihat banyak sekali gambar-gambar begitu ya. Oke, sayang. Terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol di Newsline. Semangat terus belajarnya. Semoga kursi roda barunya bisa bikin prestasi baru lagi. Salam untuk Mama. Terima kasih, Bulan dan Ibu Purwanti sudah bergabung di Newsline. Pemeriksa Presiden Jokowi Dodo telah menindaklanjuti permintaan kursi roda dari seorang anak penyandang disabilitas di Pekanbaru, Riau. Bulan Kirana namanya. Kemudian mengirim fotonya dengan kursi roda pemberian Presiden Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jokowi, apa kabar? Semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT. Perkenalkan nama saya Bulan. Saya kelas 3 SD di Pekanbaru, Riau. Langsung saja ya Pak. Pak Jokowi, saya suka lihat Bapak di televisi bagi-bagi sepeda. Saya mau juga Pak, tapi bukan sepeda. Saya mau kursi roda. Karena saya tidak mempunyai kedua kaki saya. Kursi roda itu bisa untuk aktivitas saya sehari-hari. Terima kasih sebelumnya Pak. Wassalam. Kiriman Bulan Karunia di Instagram 16 Maret lalu mendapat jawaban dari Presiden Jokowi. Sebuah impian yang menjadi kenyataan. Bulan pun berharap dapat menjabat dan mencium tangan Presiden Jokowi untuk berterima kasih. Doa untuk Sang Presiden juga disampaikan dalam Instastory Bulan hari Selasa, 20 Maret. Hari ini, Bulan juga mendapat kursi roda baru dari Bapak Presiden, Bapak Jokowi. Terima kasih ya Pak. Semoga selalu sehat. Begitu tulisnya. Jurubicara Presiden Johan Budi menyatakan permintaan kursi roda Bulan diketahui dua hari lalu. Dan langsung ditanggapi Presiden dengan memerintahkan Menteri Kesehatan Nila Muluk. Sudah dapat konfirmasi termasuk bertemu dengan keluarga Ananda Bulan mengenai apa yang dimaksud, diinginkan di dalam surat atau tulisan tangan yang disampaikan kepada Pak Presiden. Selamat ya Bulan, semoga aktivitasnya semakin bermanfaat.